Ui, ui, kali ini aku dan Gilang memakan bakmi dengan ayam kampung yang melimpa. Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya, guys. Menu pertama ada bakmi ayam spesial. Tuangkan bumbu, kecap asin, minyak ayam, minyak wijen, dan lada. Nah, ini dia nih bakminya, guys. Potong-potong ayam. Kemudian masukkan bakmi ke dalam mangkuk nih, guys. Lanjut, ada kue tiaw ayam. Masukkan kue tiaw ke dalam kuah, lalu diaduk-aduk ya. Kemudian angkat dan tiriskan. Terus plating di kue tiawnya. Dan terakhir, letakkan ayam. Kau mau ngusah apa itu? Aku barusan, guys, ngunyah dagingnya. Ini ayam kampung, Gilang. Ayam kampung? Wow, guys, guys. Oh, wow. Aku lagi ada di bakmi ayam kampung Alung. Lihat, guys. Ini yang terkenal banget bakmi ayam Alung. Ini yang minyak bikin sendiri banget, guys. Lihat tuh. Oh, omit. Omit. Dan dia tuh taburan ayamnya tuh beneran luar biasa banget. Ini ayam kampung, Om, Gilang. Bener dan banyak ya taburan ayamnya. Bener banget. Coba, aku pengen nyobain si mie omitnya ini ya, guys. Oke, aku mau nyobain si mie omitnya dulu ya. Begitu landing di mulut, bakmi-nya keresek kenyal banget. Daging ayam kampungnya empuk dan segar. Ayamnya enak, sumpah. Serius? Iya, ayamnya enak. Mie juga enak banget. Coba, 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 ya. Bakminya and dog. Emang beda ya. Enak, sumpah. Kalau mie bikinan sendiri itu kayak lebih beda gitu ya. Kayak bersih gitu ya. Dia punya rasa bener-bener endol banget. Kayaknya aku pakein kuah, Joss. Bener ya, kuah apa nih? Nih, aku main kuah nih, pangsit. Merelim, kucurin, guys. Guys, wuih. Oke guys, wuih. Guys, guys, guys. Done, Gios. Oke. Aku suka banget kalau mie itu yamin. Oh, jadi manis gitu dari kecapnya ya? Yes, tuh. Aku mau nyobain ini. Aku ini aja dulu. Pake sedikit sausnya, guys. Oke. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh suka banget tekstur bakminya. Yang tipis, tapi juga gak terlalu tebel. Ini dia nih, bak mie terendul yang pernah aku coba. Aduh, Gusti. Ini enak. Gokil, parah. Mie dan ayamnya adalah persatuan yang tidak bisa terpisahkan. Bener. Aku pangsitnya penasaran, guys. Oke, aku juga mau cobain pangsitnya. Dengan kuah-kuahnya. Ini. Aduh, ini tuh kayak serba gurih gitu ya. Abis. Ini gurih. Itu gurih, segala gurih. Ini aku kuahnya. Jadi perfect, guys. Punya aku kuahnya tuh kayak manis, pedes, kayak gurih gitu loh, guys. Punya aku lebih ke gurih dan pedes sih. Eh, dundong. Poin plusnya itu kuahnya, guys. Gurih dan segar. Mantap. Pangsitnya aja endol, guys. Dan isinya juga... Banget. Pangsitnya lembut banget. Dan isinya aduh. Langsung agak letar, guys. Dan aku suka banget kalau si pangsitnya ini dikolaborasikan sama mienya. Sekarang, bilang. Sekarang apa nih? Coba kue tiawnya, babe. Oke, iya. Lihat ya. Aku suka banget kue tiaw lho. Gimana? Endol. Coba kue sendiri. Oke. Nah, gimana? Awan. Juara. Sebor dulu, guys. Kembali racik. Sama kadu ayam. Sama si kuahnya. Dan lihat, guys. Aduh, I like pisan ini. Ini geger sih. Ulang taleng. Pakain cabai lagi, guys. Aku tuh ngiler lho waktu ngeliat kamu kuahnya kayak gitu. Suka, ya? Aku kayak pengen coba deh sekarang. Nih. Aku mau nyobakan. Aku mau coba deh. Tuh. Aw. Aw, 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 aw. Nah, kalau aku yang kue tiaw. Aku cuma pakai cabai doang, ya. Oke. Nih, guys. Wih. Tuh. Uh. Tekstur kuah tiawnya kenyal dan rasa bumbunya merasak banget. Bumbu dan daging ayamnya kerasa banget. Enak karena si kuah tiawnya tuh udah kayak ada bumbunya gitu. Bener. Dan ini, bung, kaldu ayam ampungnya berasak banget. Jadi kayak begitu nyampe ke bawah tuh bener-bener kayak gurih sekali. Parah. Nih. Wih. Wih, gak sabar. Kuahnya itu karena dia tuh rendaman dari kaldu ayam kampung. Jadi itu gak terlalu di ebo-eboin gitu. Gumbunya ini udah endro banget, guys. Makannya begini, guys. Seruput gue tiawnya. Burur gue tulangnya. Definisi endro, surendro, kakelo, kakelo, ngunak. Parah. Seru gak gila? Sensasinya tuh seru gitu ya makannya. Dari tadi aku ngeliatin ini terus. Iya bener. Ini udah kayak suwekiau gitu, guys. Suwekiau. Pertama, aku pengen cobain kuahnya dulu. Ya. Dan ini halal, guys. Oh, baiklah. Dilarumurahim. Best. Aduh, disini emang kuahnya enak ya. Ya, kuah nyenak banget. Pengen langsung cobain sih suwekyaunya ya. Kaldu, ayam kampungnya emang best. Yes. Ngenapisan. Nah, aku juga gak tau ini isinya apa dan aku mau cobain dulu ya, guys. Aku juga mau. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu digigit, suwekiau ini kerasa kenyal ditambah aroma kaldu yang meresap. Siu kaunya fresh banget. Siu kaunya juga renyah habis. Udang. Bener, guys. Dugaan aku bener. Ternyata ini ada udang. Kayak brown gitu. Terus ada kacang polongnya. Dan ada potongan-potongan wortel. Aku pengen tambahin saus. Biar gak terlalu kayak kegurihan gitu. Dan aku juga mau tambahin... Cabai. Ini sih, kamu pake kuah kecap tuh enak juga ya ternyata? Enak. Aku suka banget kayak yamin-yamin gitu loh. Nah, kalau yang kuah-kuah yang begini aku biasanya lebih ke saus dan juga cabai, guys. Nah, guys. Ayo. Makan aja, Shay. Langsung. Bismillahirrahim. Enak loh ini. Sensasi manis langsung keluar dari udangnya, guys. Nah, yang di rumah aja yang ngeliatin kita makan di mana, penasaran kan? Langsung aja cek Instagram kita di... Bikin Laper Trans TV. Semua infonya lengkap ada di sana loh, guys. Pokoknya gak bakalan nyesel deh kepoin Instagram Bikin Laper Trans TV. Jangan kemana-mana ya, guys. Abis ini aku dan Pak Mie bakalan bikin lapar kalian semuanya. Tetap stay tune ya di Bikin Laper, Laper Terus.